Halo semuanya, selamat datang di channel Tahukah Kamu. Hari ini, kita akan menjelajahi kekuatan udara Indonesia dengan melihat helikopter tempur tercanggih yang dimiliki oleh TNI. Mari kita mulai. Pertama, kita memiliki AH-64E Apache. Helikopter ini terkenal dengan kemampuan serangan daratnya yang luar biasa dan telah memperkuat TNI Angkatan Darat. Apache dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih yang membuatnya sangat efektif dalam berbagai misi tempur. Apache dilengkapi dengan persenjataan utama seperti senapan mesin M230-30mm, roket Hydra 70, dan rudal AGM-114 Hellfire yang mampu menghancurkan target darat dengan presisi tinggi. TNI-8 memiliki 8 unit helikopter AH-64E Apache yang dibeli dengan harga sekitar 35 juta dolar Amerika per unit. 2. Helikopter Mi-35P adalah helikopter serbu buatan Rusia yang telah diakuisisi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI-8. Mi-35P dikenal juga dengan julukan, buaya terbang, karena kemampuannya yang mumpuni dalam pertempuran. Mi-35P didukung oleh dua mesin V3-117 FEMA dan VK-2500 yang masing-masing dapat menghasilkan kekuatan 2200 horse power, memberikan helikopter ini kemampuan manuver dan daya tahan yang luar biasa. Helikopter ini dilengkapi dengan roket S-8 kaliber 80mm, pelontar chaff flare untuk pengecoh rudal yang mengancam, serta senapan mesin laras ganda kaliber 23mm. Indonesia telah mengakuisisi 8 unit Mi-35P sejak tahun 2010. 3. Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk Indonesia berencana membeli 24 unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dari pabrikan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Harga per unit helikopter S-70M mencapai sekira 25 juta sas dolar. Helikopter ini dilengkapi dengan mesin ganda yang memberikan keandalan dan performa tinggi dalam berbagai kondisi operasi. Dari sisi persenjataan helikopter ini dapat dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 7,62mm atau 12,7mm pada pintu samping. Helikopter ini juga dapat dipasangi POD roket, yang berfungsi untuk memberikan dukungan tembakan tidak langsung terhadap sasaran darat. Selain itu, Black Hawk dapat dipersenjatai dengan rudal anti-tank dan rudal udara ke udara, meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai ancaman di medan tempur. Black Hawk mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari transportasi pasukan, evakuasi medis, hingga dukungan tempur, menjadikannya aset yang sangat berharga bagi TNI. 4. Helikopter H-225M Indonesia telah menerima 8 unit helikopter H-225M Cougar pada Desember 2023 sebanyak 8 unit dengan total harga sebesar 330 juta USD. Cougar ini adalah heli angkut berat yang pertama kali diadakan bekerja sama antara PTD dengan Airbus. Helikopter jenis ini akan digunakan sebagai kendaraan angkut untuk daerah bencana. Helikopter ini memiliki panjang, 19,5 meter, dengan kapasitas angkut mampu membawa hingga 28 pasukan atau muatan seberat 5.500 kg. Helikopter ini dapat terbang sejauh 857 km tanpa pengisian bahan bakar tambahan dengan kecepatan maksimal 324 km per jam. Helikopter ini ditenagai oleh dua mesin turboshaft turbomecha Makila 2A1 yang memberikan daya sebesar 1.776 kW masing-masing. Dari sisi persenjataan, helikopter ini dapat dipasangi senapan mesin berat yang dipasang di pintu atau di bawah badan helikopter serta POD roket dan misil udara ke darat atau udara ke udara yang dapat dipasang pada sayap kecil di kedua sisi badan helikopter. Itulah sekilas tentang helikopter tempur canggih yang dimiliki dan akan dimiliki oleh Indonesia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!